hai 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 oke balik bersama saya di saat saya kekotmotovlog padahal video ini saya mau review ya pemasangan si stabilizer shock ini ini kemarin udah tak pasang terus si ini Max ini ini tak service kemarin service shock depan jadi sekalian dicopot dan bikin reviewnya kalau waktu kepasang nanti kalian pasti bakal sulit ya pahami ini makanya ini pas tak copot tak bikin video ini yang pertama stabilizer stabilizer aku pakai merek X-Line ini harganya murah meriah ya kemarin sekitar 400.000-an sampai 4,5 450-an dan ini panjang itu sekitar 130 mm atau 13 cm sekitar segitu ini bentuk stabilizer itu kayak gini tuh usah nah ini bentuk stabilizer itu kayak gini panjangnya 130 mm atau 13 cm nah ini kemarin stabilizer itu yang ini yang ujung ini ini berada di sini dan harus dipindah di sebalik pokoknya dipindah arah lah yang ini yang udah setelannya ini ada mereknya X-Line ini mereknya X-Line ini merek X-Line warnanya emas sama hitam ini bikinan sendiri karena yang punya X-Line itu kemarin pas waktu dibuka tuh selek jadinya kemarin bikin DMM custom dibikinin mas Yovan ini pakai Dural soalnya yang bawaan X-Line tuh ketipisan jadi kalau dipindah ini kemarin selek jadinya ini enggak presisi jadi nggak bisa masuk terus dibikinin ulang pakai Dural dan ini tuh kayak gini yuk bentuknya setelannya ada berapa lupa pokoknya banyak banget 20an lebih 20an lebih setelan ini fungsi semua panjangnya 13-130 mm atau 13 cm ini kayak gini stabilizernya kalian bisa pakai punya RCB harganya hampir satu jutaan juga bisa pakai merek-merek yang lain juga bisa sesuai budget kalian aja dan untuk ininya ini berket ini berket di sok depan ini nanti tak kasih tahu posisinya dimana ini berket sok depan dan ini tuh bentuk kayak gini ini buat duduk stabilizer ini ke baut soknya ini nanti kayak gini nah nanti pas waktu pasang tak videonya lagi dan untuk perengkapan itu ini ini baut ke bagian sok depannya ini baut 12 di bagian bracketnya nanti tak kasih tahu ada berapa dan ini ada ring ringnya yang model bulat biar stabilizernya tapi mainnya itu banyak enggak sedikit jadi masih aman buat di bodi enggak gasruk bodi Oke sekian unboxing kali ini ya ala-ala unboxing lah padahal udah tak pasang kemarin nantikan video pemasangannya aja pokoknya gampanglah pemasangannya nanti tak tunjukin waktu pemasangannya Oke untuk hasil pemasangannya kayak gini stabilizer sok yang aku pasang di e-making ini ini tadi aku unboxing mereknya anu ya excellent ya ini kayak gini penampakan ini untuk pemasangannya bracketnya ini gampang banget yang tadi itu bentuk itu dipasang di bagian sok depan ini kita fokusin nah ini dipasang di sini pokoknya disesuaiin aja ukurannya sama nanti bentuknya ya bentuknya si stabilizer ini ini tadi panjangnya 130 mm atau 13 cm si sticknya ini dan untuk bracket satunya tuh dibikinin di sini pokoknya nanti di bagian bodi dalam tuh nah itu itu pokoknya ada baut ada lubang lubang masuk ke rangka masuk ke rangka yamai making ini cc tamu mesin nah masuk ke rangka yamai making ini dan tembusnya ke bagian sebelah kanan nanti kalian bikin aja bentuknya bracket bentuknya L nah itu untuk dudukan si ini dudukan stabilizer yang tabu ini nanti kalian bikin aja bentuknya itu L nyesuaiin aja bentuknya sama si stabilizer ini bentuknya L cuma L biasa itu di kasih baut nanti sama dibikinin hidrat biar gampang copote nggak usah di kasih more lagi di bagian bawah dan di bagian depan tuh kayak gini ini fungsi yuk tuh fungsi kliknya juga fungsi dan untuk pemasangan stabilizer panjang kayak gini tuh lebih lebih baik dipasang di rangka di bagian rangka dan banyak banget yang pasang di forum-forum Facebook itu di bagian sini dudukan radiator itu jangan dipasang di sini yuk karena ini tuh rawan banget untuk patah ini tuh besi ini tuh tipis kalau di bagian dudukan radiator kemarin aku juga lihat yang pemasangan stabilizer di bagian baut radiator ini itu nanti nggak awet matanya nggak awet cepat soalnya ini tuh besi ini tuh besi tipis lebih baik dipasang di bagian rangka yang satunya dan untuk bracket ini tuh kemarin aku buat pokoknya pemasangan pemasangan si stabilizer ini aku buat di ymmcustom ini g-nya buat kalian yang orang Jogja bisa pasang di ymmcustom itu pemasangnya rapi pol PNP pokoknya tinggal gas aja kalian kesan aja bisa kalian DM dulu g-nya atau langsung di whatsapp di masih juga buat ymmcustom yang udah pasang stabilizer shock ini buat si Maxi ini 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 kemarin tuh agak geter ya shocknya depan tuh agak geter terus kemarin kejadian crash ringan itu terus kemarin aku cobain setelah di service shocknya ini agak lumayan yuk nggak geter banget dan untuk fungsi stabilizer ini tuh untuk biasanya yang pakai buat speed-speed itu pakai buat kenceng-kencangan itu biasanya penyakitnya yama making ini setirnya tuh ngedek setirnya tuh ngedek jadi ini tuh nggak stabil gitu nah untuk fungsi stabilizer ini fungsi stabilizer ini tuh untuk menstabilkan si shock depan ini biar nggak ngedek atau nggak goyang waktu kecepatan tinggi itu paling bahaya banget kalau goyang gitu dan untuk setelannya ini tuh fungsi semua ini kalau di kebawain kayak gini tuh semakin keras dan kalau di keatasin kayak gini tuh ini tuh semakin ringan nanti kalian setel aja seberapa enaknya lah buat kalian biasanya aku cuma pakai 10 klik buat harian 10 klik itu udah lumayan agak berat kalau buat harian dan enaknya lagi tuh kalau shock amaking ini tuh di rebond ulang biar stabil lah kalau buat speed atau buat corneringan dan untuk pemasangan stabilizer shock yang panjang kayak gini tuh kayak gini kalau di yama making dan juga ada yang pasang stabilizer shock kayak gini tapi versi pendek itu cuma pendek lah biasanya dipakai di motor-motor naked atau yang lain-lain atau motor-motor yang berfiring itu di bagian stair itu tuh bisa pemasangannya disini tapi kalau kelihatan itu seperti kayak gimana ya kayak Malaysia-malesianan atau kayak motor-motor Malaysia gitu kan stabilizer disini dan untuk si versi road race itu kayak gini motor-motor road race tuh biasanya tuh pasang stabilizer di bagian stair kayak gini biar lebih simpel dan ini tuh pemasangnya di lubang kan ada sirip ini untuk di bagian sirip ini dipotong sedikit dipotong satu pokoknya satu yang mepet di bagian rang apa di bagian sini di bagian dalam itu kan ada tiga sirip kayak gini dipotong satu aja kalau temenku itu tiga tapi ya main ini banyak banget enak pasang tapi kelihatan sini agak berlubang gitu jadi buat kalian potong satu aja tapi bracket itu dibikin yang presisi dan untuk si stabilizer ini aku kasih apa kasih tips lah biar awet stabilizer itu kalau di bagian lurus kayak gini itu harus harus main pokok ini harus main semua harus main kalau di bagian pol mentok ke kanan si stabilizer juga harus main sama juga di bagian mentok ke kiri si stabilizer ini harus main ini nih nih kalau si si tadanya di angkat sedikit ini masih main ya jadi harus main sedikit biar awet si ininya nggak ketekan ketekan jadi ini harus main walaupun sedikit tuh harus main nah ini ini kan masih main pemasangan yang bener tuh eh gitu jadi si stabilizer ini masih bisa main ke atas ke bawah itu fungsi dari ring tadi yang ditaruh di bawah sini sama di bawah sini sebelum break ke T ini jadi harus ada ring satu tuh buat menambah si main ini pokoknya nambah biar lebih main lah nggak stuck gitu jadi penampang itu lebih banyak oke sekian video dari saya jangan lupa like jika kalian menyukai video ini dan jangan lupa untuk komen jika ada pertanyaan dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video project yang terbaru dari si Maxi ini nanti kan review review pokoknya patak baru nanti direview lagi dulu selamat menikmati